Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semuanya Nah, kemarin banyak banget yang tanya ya Semenjak paket bikin konten pas kasih makan Nord Terus konten juga yang paket mengenali Nord dengan iPad Nah itu banyak yang tanya, paket gimana caranya supaya musang itu cepat gede kayak Nord gitu ya Karena seperti yang kalian tau, Nord ini meskipun baru berusia 7 bulan Badan ini udah melebihi musang bulan berusia 3 tahunan guys Bisa kalian lihat sendiri disini ya, Nord ini gede banget guys badannya Nah, rahasianya itu kayak gimana sih, pakannya apa aja sih Dan di video kali ini kita bakalan kupas tuntas menu makan dari Nord Tapi sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa buat kalian yang baru bergabung di channel ini Subscribe dulu dong Dan habis ini kita bakalan langsung bahas makanan harian dari Nord Oke, Nord ini menunya yang pertama adalah pisang Ini adalah pisang hijau Jumbo Berukuran sekitar 1 jengkal ya Sekali makan, Nord ini menghabiskan 4-6 biji sekali makan Dan sehari, Nord ini bisa 3-4 kali makan Pisang ya, jadi yang pertama itu adalah pisang Pisang hijau berukuran sekitar 1 jengkal Itu sekali makan dia 4-6 biji Dan sehari bisa makan 3-4 kali Kemudian menu yang kedua adalah, eh sorry guys Kemudian menu yang kedua adalah cat food Cat food yang pak pet pakai, itu adalah dari Royal Canyon Untuk variannya, terserah kalian, sesuaikan dengan kebutuhan Karena ini kemarin pak pet nyari yang untuk indoor lagi kosong Dan kebetulan cemilan dari Nord ini gak habis Makanya pak pet pakai yang versi 32, versi fit Ini buat cemilan, cemilan itu dikasihnya kapan sih? Cemilan itu dikasihnya ketika musang kalian itu belum waktunya makan Tapi dia lagi gabut Dan pengen makan Jadi kan musang itu makannya harus teratur ya Kalau jam segitu, jam segitu Terus misalnya jam 6, jam 6, terus gitu guys Jadi kalau belum waktunya makan Tapi musang kalian itu gabut Dan minta makan Nah itu bisa kalian kasih cemilan Misalnya dengan pemberian cat food Nah untuk cat food sendiri Itu pakai merek yang bagus ya Karena ya pasti ada harga, ada kualitas ya guys Kalau kalian pengen badan musang kalian itu bagus Pakailah jemilan cat food yang bagus Karena kalau kalian pakai yang biasa-biasa Itu nanti berjuma guys Nah itu untuk yang cat food Kemudian ada lagi Yaitu Ayam rebus Ayam rebus Kalau kalian pengen musang kalian itu badannya cepat gede Itu gunakan bagian dada Karena bagian dada ini bagus Untuk ukuran badan musang guys Kalau pakai kepala ayam gimana Pak Pep? Kepala ayam juga bisa Tapi hasilnya nanti biasanya dia bergelambir Kenapa? Karena kepala ayam itu biasanya bagian lehernya banyak lemaknya guys Jadi kalau banyak lemaknya otomatis di badan musang kalian itu juga nanti jadinya jadi lemak guys Bukan protein Jadi kalau kalian pengen badan musang kalian bagus Kalian kasih dada ayamnya ya Dada ayamnya kasihnya kapan Pak Pep? Sama Sama seperti camilan Sama seperti camilan Atau bisa juga sebagai pengganti makanannya Jadi misalnya nih ya Misalnya kalian kasih pagi dengan buah buahan Siang buah buahan Kemudian malam kalian kasih dada ayam Itu bisa Kayak gitu guys Karena dada ayam ini kan Rumah yang bikin kenyang ya Dan musang kalian bisa lebih bertenaga gitu guys Jadi bisa sebagai pengganti salah satu waktu atau jam makan dari musang kalian Kemudian apa lagi Pak Pep? Udah itu aja Itu guys Kalau musang kalian itu doyang susu ya Itu bakalan lebih bagus lagi Karena susu juga bisa mempercepat pertumbuhan dari musang kalian Tapi karena not dari kecil dia gak doyang susu Jadi makanannya itu aja guys Yang pertama adalah buah pisang Yang kedua adalah cat food yang berkualitas Kemudian yang ketiga itu adalah dada ayam rebus Nah ini bisa kalian lihat gedenya ya Bandingin sama kepala kakek badannya Tuh Ini jauh lebih besar badan dari si North guys Ini gede banget Dan banyak yang gak nyangka kalau North ini baru berusia 7 bulanan ya Karena emang gede banget badannya nih Pakai coba gendong Dan kalian bandingkan dengan ukuran badan paket ya Nah ini dia guys Tuh Bicara kalian lihat Ukuran North itu segini Tuh Tuh guys Aduh ini Berat banget ya Jadi Pak Pep taruh aja Dan dia lagi pengen main makannya dari tadi Gak fokus makannya guys Kenapa masih disuapin pak guys Yang pertama Yang pertama North ini mulai kecil makannya memang disuapin Jadi Dia gak mau makan sendiri Dia gak mau makan sendiri khusus pisang ya khusus buah-buahan dia gak mau makan sendiri maunya disuapin Kalau net food dia mau makan sendiri Kalau dada ayam kadang dia mau makan sendiri kadang dia juga minta disuapin gitu guys Wah apa gak ribet Emang ribet guys Cuman dari situlah Karakter musang kalian itu bakalan bagus Karena otomatis Kalau kalian nyuapin musang kalian seperti ini Ini kan otomatis kalian bakalan interaksi terus dengan musang kalian Nah interaksi itulah yang membuat karakter dari musang kalian itu bakalan bagus banget guys Kayaknya memang udah kenyang ya Karena pak pet coba paksa masukin dari tadi udah gak dimakan Dan mungkin itu dulu video kita kali ini Buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa di like, komen, dan share-nya Dan yang terakhir Jangan lupa juga buat subscribe Karena pak pet bakalan sharing terus Tutar musang tips, trik, dan tutorial lainnya Hanya di pak pet channel Sampai jumpa di video berikutnya Dan Bye-bye 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 guys Bye-bye Bye-bye